Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel tutorial mudah video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membakar kelopak dengan benar agar kalian berhasil membuat kelopak yang melengkung biasanya kelopak ini untuk membuat mawar bunga mawar mangkok disini saya sudah memiliki kain perca teman-teman bisa gunakan kain satin, kain mostrip dan banyak kain lainnya yang bisa kalian gunakan dan disini saya juga memiliki pola pola berbentuk kelopak nah setelah kita potong kain mengikut pola maka kita lanjut membakar kelopaknya perhatikan cara kita meletakkan pola waktu membakar kita letakkan sekitar setengah cm seperti ini setengah atau satu cm dari jarak polanya dan di waktu membakar pastikan teman-teman berada di ruangan tertutup agar si linen tidak memboyang jadi waktu kita membakar kita letakkan kain di atas linding jadi kita hanya menggunakan uapnya jangan kita bakar di samping ini untuk mendapatkan kelopak yang melangkung seperti ini dan untuk menjempit antara pola dan kelopaknya pola dan kain tadi saya menggunakan tweezer teman-teman bisa mendapatkannya di toko yang menjual bahan-bahan menjahit disini saya tidak menyetrika kain dari si percaya jadi kita bisa bantu menggunakan tangan kiri untuk melengkungkannya kalau misalkan kainnya agak kaku ke atas selamat menikmati disini saya ulang-ulang proses membakar karena video ini saya hanya fokus ke cara membakar si kelopak jadi waktu membakar teman-teman goyang ke kanan atau ke kiri supaya kelopaknya itu yang melengkung tidak hanya bagian sebelah jadi dia seimbang nah ini kain yang kaku terlihat ya bekas lipatan tapi ini tetap bisa melengkung nantinya dengan bantuan jari kiri kita bantu untuk melengkungkannya jadi selagi kainnya hangat kita bisa bantu melengkungkan si kelopaknya jadi kelopak bunga ini nanti teman-teman bisa rangkai menjadi mawar bertangkai ataupun aplikasi mawar pantat rangkai bisa dibuat untuk beros bisa juga untuk mawar mangkok jadi jika teman-teman punya banyak kain perca di rumah silahkan dieksekusi seperti ini nanti bisa dirangkai menjadi bunga dan bernilai jual dan demikian cara membakar kelopak dari saya mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya dan segera mempraktekannya sekian video tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati